Kasus pasien meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Jember tiap hari terus bertambah. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember pada tanggal 2 Desember, tercatat 5 pasien meninggal dunia. Kini total pasien meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 di Jember telah mencapai 122 pasien. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember menyampaikan sejak 2 minggu terakhir, kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jember mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit dalam kondisi kritik. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember per 2 Desember 2020, sebanyak 89 pasien baru terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 2.571. Sementara itu jumlah pasien sembuh juga bertambah sebanyak 1.953, sedangkan jumlah pasien meninggal dunia mencapai 122 orang. Per hari ini untuk sebaran data COVID-19. Untuk hari ini ada penambahan kasus positif sebanyak 89, sedangkan sembuh baru 132 dan meninggal 5. Untuk zona merah berapa kecamatan? Zona merah ada 18 kecamatan. Zona merah kemarahan, 1 zona kuning dan sisanya zona oran. Memang selama 2 minggu ini trid kematian itu semakin meningkat, tiap hari itu ada yang meninggal. Banyak bahwa pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu sudah kondisi kritis, sehingga sulit untuk ditolong saat di dalam penanganan. Dan itu banyak juga masyarakat yang menjepilikan, jika ada gejala-gejala ringan yang dia dirita, sehingga mereka tidak menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Sehingga kalau sudah parah, baru mereka menuju ke fasilitas kesehatan dan sulit untuk ditolong, rata-rata seperti itu. Dan ada stigma dari masyarakat bahwa kalau masuk rumah sakit nanti takut di-COVID-kan, seperti itu. Sehingga mereka enggan untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Langkah dari Satgas sendiri berapa nanti? Langkah-langkah ini kami juga memberikan sosialisasi melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk membantu Satgas untuk memberikan pengertian, hinggaan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu takut, jika ada gejala ringan, segeralah menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Menyingkapi terus bertambahnya jumlah pasien positif COVID-19 di Jumbar, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jumbar, bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk memberikan himauan kepada masyarakat apabila mengalami gejala ringan untuk segera melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari Jumbar, Yudisa Di Jumbar, Satu TV melaporkan.